Halo Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Jeffy Chagraf, saya dari SDM, Toskel Medan, disini saya ditemani doang teman saya, Kevin Nantie. Kami membuat UIUX tentang bus mobile. Siapa yang tidak tahu bus, bus merupakan alat transportasi umum yang disilihkan oleh pemerintah-pemerintah agar digunakan orang banyak untuk berpergian dari satu tempat ke tempat lainnya. Disini kami membuat UIUX yang berpucu pada bus mobile yang kita dapat melihat di pemberhentian bus melalui GPS. Kita juga bisa melihat daftar rute-rute yang dilewati bus di aplikasi dan jika kita ingin menaiki bus, kita tinggal klik teknik dan kita tinggal menunggu hingga busnya datang menjemput. Lalu pada saat ingin menaiki bus, terdapat QR Code dan kita harus melakukan scan pada QR Code tersebut sehingga terjadi transaksi pembayaran atau omkos bus kita. Dan saldo e-money kita otomatis akan terpotong. Dengan hanya melakukan scan QR Code pada bus, maka akan melakukan transaksi lebih mudah sehingga ini memudahkan calon penumpang yang ingin menaiki bus. Pertama-tama pada tampilan awal, user diminta untuk mengisi nomor handphone yang aktif untuk bisa didapatkan ke dalam aplikasi. Selain itu, kita juga bisa masuk melalui Facebook ataupun Google. Kemudian, setelah user memasukkan nomor handphone, selanjutnya melakukan verifikasi, di mana kode verifikasi akan dikirimkan ke nomor yang telah didapatkan oleh user. Setelah user sudah melakukan verifikasi, maka user akan diminta untuk mengisi form data diri. Setelah user memasukkan data diri, maka proses pendaftaran sudah selesai sehingga user sudah dapat menggunakan aplikasi tersebut. Kita cukup memilih halte keberangkatan, dan tujuan kita kemudian langsung menekan tombol take me, maka bus akan tiba dalam beberapa menit. Nah, pada kesimpulan video ini, kita tahu teknologi sekarang sudah sangat berkembang. Kami ingin membuat sebuah aplikasi yang berhubungan dengan transportasi umum, agar aktivitas masyarakat lebih cepat dan efisien. Dan jika Anda ingin menggunakan aplikasi ini, saya sarankan Anda telah mengupdate sistem operasi Anda ke versi terbaru. Seperti Android, Lollipop ke atas, dan versi iOS-nya versi iOS 10 ke atas. Sekian untuk video kali ini. Saya Kevin Chandra, terima kasih.